Usahakan jangan sampai terlewatkan, karena pengembunan efek dingin, proses mandi efek dingin, dan penjemuran inilah satu-satunya efek panas yang sedang kita mainkan teman-teman Halo sahabat kecomania, jumpa lagi dengan saya di video berbagi pengalaman seputar burung Dan di video kali ini saya akan berbagi tips lagi teman-teman, yaitu cara menaikan birahi tanpa ef Apa bisa sih menaikan birahi tanpa ef? Tentu saja bisa teman-teman Nah untuk caranya kita lakukan 2 kali pengembunan, yaitu pengembunan pagi dan pengembunan malam Sebenarnya trik ini saya dapatkan dari perawatan kacar ya Dengan 2 kali pengembunan dan terbukti berlaku untuk burung terucukan juga teman-teman Karena ini adalah trik yang pernah saya coba berkali-kali dan terbukti berhasil Maka dari itu kali ini saya akan membagikan lewat video ini teman-teman Nah untuk pengembunan di pagi harinya Ya mungkin teman-teman sudah paham lah dilakukan jam berapa sampai jam berapanya Karena di dalam video yang sering saya bagikan, sering sekali saya bahas pengembunan dan manfaatnya Nah lalu untuk pengembunan di malam harinya kita lakukan dari jam 7 sampai jam 12 malam teman-teman Tapi kalau misalnya kita ada keperluan atau ngantuk bisa kita lakukan sampai jam 11 atau sampai jam 10 teman-teman Cuma yang lebih efektifnya yaitu sampai jam 12 Namun untuk pengembunan di malam hari ini tidak perlu dimandikan ya Cukup hanya pengembunan malam saja Karena yang namanya mandi malam itu beda lagi manfaatnya teman-teman Jadi langsung aja kita lakukan pengembunan malam tanpa adanya proses mandi malam Dan untuk melakukan pengembunan malam ini Bisa kita taruh di bawah atau digantung di tempat yang tidak ada atapnya Jadi tempatnya secara terbuka ya Cuma kalau misalnya di luar nggak ada gantungan untuk burung Bisa kita lakukan menggantungnya di pojok teras rumah Supaya sirkulasi udaranya itu lancar teman-teman Akan tetapi yang lebih efektifnya yaitu kita gantung di luar tempat terbuka teman-teman Nah itu adalah trik pengembunannya ya Lalu di samping itu kita lakukan 2 kali proses mandi Yaitu mandi pagi dan sore teman-teman Kita lakukan mandi pagi jam 7 dan untuk di sore harinya kita lakukan jam 3 atau jam 4 teman-teman Karena proses mandi ini sangat penting sekali ya Dalam proses menaikan birahi tanpa EF ini Kecuali menaikan birahi dengan EF Itu beda lagi teman-teman Nah jadi perlu kita ingat ya Proses mandinya 2 kali Yaitu pagi dan sore teman-teman Lalu di samping itu kita lakukan 2 kali penjemuran juga teman-teman Yaitu pagi dan sore Setelah melakukan pemandian yang saya jelaskan tadi ya Dan penjemuran ini sangat penting sekali Karena ada banyak manfaat-manfaatnya teman-teman Dan untuk manfaat penjemuran ini sudah saya bahas di video sebelumnya ya Nah untuk penjemurannya kita lakukan sampai jam 10 Jadi dalam penjemurannya penjemuran kencang ya Karena dalam proses ini kita sedang memainkan efek panas dan dingin teman-teman Jadi penjemuran ini usahakan jangan sampai terlewatkan Karena pengembunan efek dingin Proses mandi efek dingin Dan penjemuran inilah satu-satunya efek panas yang sedang kita mainkan teman-teman Jadi usahakan jangan sampai terlewatkan ya Nah setelah penjemuran kita berikan 2 buah-buahan yang berbeda teman-teman Dan untuk jenis buah-buahannya yaitu pisang kepok dan apel merah Cuma kalau untuk apel merahnya susah-susah gampang kita nyarinya ya Nah jadi kalau misalnya apel merahnya sulit kita cari Bisa kita ganti dengan ini teman-teman Nah sebagian besar ada yang bilang kalau ini tuh oyong Cuma kalau di tempat saya ini biasa dinamakan MS ya Karena mungkin beda-beda daerah beda juga penyebutannya teman-teman Nah untuk MS ini bisa kita cantelkan bersamaan dengan pisang kepok tadi Jadi dalam satu sangkar ada pisang kepok dan MS ini ya Nah jadi teman-teman dalam proses menaikan birahi tanpa EF ini serba 2 ya 2 kali pengambunan, 2 kali pemandian, 2 kali penjemuran, dan 2 buah-buahan teman-teman Itu adalah versi saya Dan mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan Cukup sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat Salam Sahabat Kicomania